Pembuatan terasi udang selama ini dilakukan masyarakat puger dengan cara manual, yakni ditumbuk dengan alu atau dengan tenaga manusia, sehingga efisiensi waktu dan jumlah yang didapat masih skala kecil. Sedangkan permintaan pasar akan terasi puger sangat tinggi. Melihat peluang tersebut, mahasiswa politeknik negeri Jombar menciptakan mesin tumbuk yang bertujuan untuk memudahkan para nelayan, khususnya pembuat rasi, agar produksinya semakin bertambah. Cara kerja mesin ini pun cukup mudah. Dengan menggunakan mesin dap listrik yang sudah dimodifikasi dan diberi alat penumbuk, produksi udang rebon bisa lebih cepat dan volume produksi juga bertambah banyak. Bila menggunakan manual sehari 1-2 kg udang hingga 1 jam, namun dengan menggunakan alat ini, nelayan bisa menumbuk udang rebon sebanyak 5 kg hanya dengan waktu setengah jam. Mesin ini sangat efektif dan efisien bila dibandingkan dengan cara manual. Para produsen terasi puger tak perlu lagi menyewa orang lain untuk menumbuk udang rebon. Apalagi dengan penggerak yang menggunakan listrik juga sangat efektif karena memberikan tekanan lebih cepat dan juga biaya produksi yang murah bagi para produsen terasi. Kedepan, mahasiswa berharap alat ini bisa bermanfaat bagi para nelayan. Ini merupakan alat mesin penumbuk terasi, jadi ini menggantikan proses penumbukan yang semulanya manual, yaitu dengan tenaga manusia, ini sudah digantikan dengan tenaga mesin, yaitu motor listrik. Efektifitasnya, bagaimana? Untuk efektifitasnya sendiri, untuk efisiensi alat itu mencapai 96 persen, jadi melebihi efisiensi pada penumbukan secara manual, yaitu dengan tenaga manusia tadi. Jadi, ini efisiensinya lebih tinggi dibandingkan dengan menggunakan tenaga manusia. Terasi udang puger ini sangat istimewa, karena selain rasa yang enak untuk campuran berbagai jenis makanan, terasi puger juga berasal dari bahan yang berkualitas tanpa campuran bahan kimia atau pengawet. Seluruh prosesnya menggunakan bahan organik seperti garam beriodium dan pewarna khusus makanan, sehingga sangat aman untuk dikonsumsi. Dari Puger, Jodis Adi Jember 1 TV melaporkan.